selamat datang di sektor oto kali ini kita ada progress buat perbaikan dan permajaan cat di motor Vespa PX tahun 1983 jadi perbaikannya disini yang paling utama yaitu perbaikan dempul yang udah ngelupas di decknya terutama deket pengikat standar atau tunjang dan ini komponenya kan kayak tepong, bagasi, hidungnya tutup bagasi dan ini kepalanya udah diampas sama tangki tinggal ke proses pengecatan cuma nanti pengecatan kita pengen ngerjain sekaligus kalau ini udah beres, udah beres dempul perbaikan yang lain, ganti tuas persneling baru kita ke proses pengecatan terima kasih telah menonton! nah ini dia proses pengecatan proses pengecatan penempatan atau lapisan survejaser atau lapisan survejaser jadi bagian sebelah juga udah selesai ini juga dikit tepong ada garis putas tepong gitu ya ini harus di dempul lagi, di dempul ripis ini ada epoxy dan ini kita diamin sampe posisi si epoxy atau survejaser ini udah kering baru kita ke proses pengecatan baru kita ke proses pengecatan ya ini dia udah beres ngedempulnya tinggal ngeproses kering besok tinggal ke tahap penghampasan ini ada beberapa bagian lagi yang harus di dempul kayak gini harus di dempul juga ini tadi bukan tepong garis tepongnya udah di dempul tinggal diampas juga oke ini dia baru saya selesai diampas pakai sander angin ini juga belum terlalu rata ya dan nanti harus masih di dempul lagi bagian-bagian yang belum rata seperti kayak ini ini harus di dempul lagi dan yang ini kita buat bentuk perbatasan jadi ini kan kemarin di dempul ikutin plat bawah agak kegerus jadi nanti harus dibikin gundukan semacam gundukan gitu pembeda plat utama dengan deck gitu kita bersihin dulu nanti lanjut dengan dempul nah ini dia udah beres ngedempul sama udah di masking bagian-bagian yang dihindarin jangan sampai kenal cat udah di masking udah beres udah rata semua permukaan dan lagi nyiapin cat disini ngecatnya malem ya dibantu sama lampu sorot itu ini penengkapan semua juga udah siap juga lagi diaduk catnya kita langsung mau ngecat ini ini lapisan pertama jadi masih kelihatan banget bekas tempul sama survecer atau epoxy lapisan awal biar gak biar gak retak gitu ya jadi takutnya kalau misalnya langsung disekali gusin emang nutup sih cuman takutnya terjadi keretakan gitu nah ini di lapisan awal nanti kita lanjut ke lapisan 2 setelah ini agak kering mungkin 2 jam lagi kita sambung dengan bantuan lampu pemanasan sama heater nanti kita coba di heater buat komponen yang itu ini kondisinya disini juga lagi hujan gitu untungnya dalam ruangan spare part kayak tepong bagasi terusan batok kepala yang tadi udah di chat ke bagian dalemnya dulu ini udah semua sama hidungnya ini kan cuacanya lumayan agak dingin atau berapa 23 derajat gitu ini bantu sama heater jaraknya 1 meter mungkin suhu disini 30 an kayaknya lumayan kayak suhu normal siang hari panas terik udah sama semoga cepet kering ini tadi masih nunggu kering kalau bodi motor yang ini ngeringnya dibantu dari panas sinar lampu aja jadi dibagi sampai situ juga oke ini dia baru beres ngampas permukaan chat jadi kemarin itu nge-chatnya hasilin bintik-bintik kecil atau pinholes gitu sering disebutnya jadi takunya begitu di clear atau di pernis nanti gak rata makanya tadi di ampas pakai ampas 1500 sama ampas 2000 ini udah beres ini juga masih ada bekas air jadi lantainya sini di bukan lantai sih sebenernya ya permukaan bawah sini dibasahin sama air biar gak ada debu diantara kita jadi pas nanti nge-clear gak ada debu yang berterbangan baru banget beres dan ini komponen-komponen yang kayak tepong tanky ini batok kepala hidungnya ini stang cadangan masih agak basah ini di heater biar cepat kering ini ini merjainya malam lagi ya ya clear-nya atau versial dimasukin di spray gun ini barusan kita ngatur regulator kita pakai di 4,9 bar atau 0,4 MPa biar nanti anginnya stabil ini ini dia proses furnace atau clear coat kondisinya udah beres kita disini bisa lihat perbedaan yang kemarin baru beres dicet sama yang sekarang baru beres di fernis beda banget kelihatannya ini kelihatan efek cermin bisa ngaca tuh disini ini kondisinya masih basah jadi kelihatan kayak cermin nanti kalau udah kena debu kayaknya agak sedikit gusam tapi semoga aja enggak nah ini velgnya juga ada velg depan belakang sama satu velg cadangan ini tanky tepong tepong batok kelapa eh batok kepala tutup bagasi bagasi sama hidung depannya ini baru satu lapis nanti mau dilapisin lagi buat lapisan kedua fernisnya ini dia hasil cet dan fernis kemarin ini masih bawaan dari fernis belum dipoles ini masih menjelap bagasinya ini bagasinya ini bagasinya bagasinya sepertinya adeknya kemarin sepertinya dimenalin juga selamat menikmati selamat menikmati